Hai ya Halo teman-teman kembali lagi di channel ini sekarang kita main salah satu game lama ya mainnya gue baru-baru gue mainin lagi setelah beberapa bulan bahkan tahun nggak dimainkan ya jadi beberapa bulan atau tahun lalu tuh memang gue mainin game ini tapi sempet gua vakum karena beberapa hal sekarang ya ini gua mainkan lagi gua level 15 brown das ya Oke ini game full auto jadi buat kalian yang nyantai yang suka main nyantai ini boleh coba game ini jadi iya seperti inilah interface home-nya UI home-nya seperti ini Oke jadi di sini ya ini dia hero-heronya ini sama sepertinya ini ada adalah sistem Samen gacha hero ya ini oke ya seperti itu kita langsung mainin aja saat satu match aja ya ini jadi disini kita klik match oke nah ini ada beberapa fitur bahkan dulu terakhir gue mainin nggak ada ya ini ada arena Mystic Island Guild War novice arena sama ini ada turnamen ya Oke eh jadi yang pertama ini ada arena di sini kita mau berlawan orang lain ya orang lain ini arena tapi ini arena bedanya apa ya gua nih arena manovice arena gua agak lupa sih serius nih gua agak lupa bedanya arena sebelah kiri biasa ini ada gambar bantengnya ya sama yang novice arena mana Oke gua lupa ini good war ya biasa lah ya kituar lalu ini Mystic Island tuh kayak kita mengocupai mengocupai base-base nya kayak mistik main musik jadi musik ini kita occupy dari orang lain nah nanti ada akan dapat beberapa hadiah ini tuh oke terus sekarang kita langsung aja ke hitunya ya Hai storynya ya jadi seperti ini storynya gue udah sampai di story apa ini udah satu-satu gua oke udah cukup jauh sebenarnya lupa ada beberapa yang bolong ya karena disini sistemnya bintang tiga itu ada satu ada misi-misi tertentu jadi ya enggak semudah itu gitu oke jadi ini kita coba ngelawan ini ya 136 ya chapter 136 Oke jadi ini kita cukup mencoba banget ini Hai jadi sini ada level normal ada hard ini kita coba normal dulu yang harus kayaknya belum gua sentuh sama sekali di 136 normal kita coba hai 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 Oke jadi ini sistem yang mainnya kita cukup mengatur formasi nya jadi hero yang kita punya dan setiap hero itu punya skill punya apa range attack masing-masing jadi misalkan kita eh ini misi nomor tujuh ya coba ya ini semuanya kalau dia nyerang dia akan menyerang ke ini nomor tiga musuh gitu Nah kalau misalkan ini kita kita coba si Kitty kita nomor 6 ya nomor 6 kita dia akan menyerang ini kayak gitu itu juga bisa pindah-pindahkan sih Nah untuk yang ini setelah nomor 4 ini ya yang tengah ini dia kalau menyerang dia akan skill-nya itu kayaknya akan melakukan cliff ya jadi dia menyerang nomor 8 namun nomor 59 nomor 10 di musuh itu juga kena damage-nya kayak gitu ya beda-beda sih ini tuh kalau seperti ini dia kliknya adalah klik sehorizontal jadi nomor 10 nomor 6 itu kena jadi secara tiga baris yang di depan dia itu kena semua gitu lalu ini juga ada magi tadi kan ini ada defender atau kena ya Sorry ya ini defender ini defendernya kegotor di depan ya buat terima damage-damage nya dari musuh lalu ada juga ini ada magi ya magi ini tugasnya ya dia bertugas untuk melakukan damage yang AOE ya yang tipe area seperti ini anubis gua dia akan melakukan damage sekotak ini dari ya kotak yang gede ini ya 3x3 kotaknya ini nah namun biasanya kalau magi itu biasanya dia ada channelingnya jadi satu turn dia akan melakukan channeling lalu turn kedua dia akan melakukan skillnya seperti itu ini juga dokter logik gua dia akan melakukan damage ke nomor 8 dari generis ke belakangnya cuman karena belakangnya nggak ada berarti dia akan melakukan damage ke nomor 8 aja nah kita juga bisa melihat oh lanjut lagi tadi ada supporter juga supportnya tugasnya untuk bisa ngeheal bisa memberikan buff seperti ini dia bisa memberikan buff bisa memberikan ini kan dia bisa memberikan buff attack 30% dan juga critical damage 30% ada juga nanti yang bisa ngeheal dan sebagian macamnya dan setiap hero dia mempunyai apa namanya skill masing-masing jadi kalian harus benar-benar pinter-pinter mengatur formasi dan hero-hero apa saja yang dibutuhkan dalam satu turn tersebut selain itu kita juga bisa melihat musuh kita bagaimana penyerangannya seperti ini kan Nah jadi kita bisa menentukan formasi yang paling tepat Oh ini ada buff nih apa ya Hai 28% boost critical damage oke oke aman jadi nggak ada yang kita langsung ke ini kita ya ke belakang ke bagian magi kita dan fighter kita Oke jadi ini Hai eh main auto full auto cukup kita pencet start battle aja ya berita bisa lihat Hai ini ada kali satu kali dua kali setengah ini kita kata tujuh biar kalian bisa melihat ya seperti itu ya Tuh liatkan anubis gua dan belakangnya diteroci gua melakukan channeling jadi diteroci ini dia sama sekali tidak melakukan attack apapun ke musuh gitu oke nah seperti itu nah ini round 2 round 2 otomatis ntar anubis kita sama diteroci kita akan melakukan skill nah ini dia seperti itu dan diteroci kita akan melakukan skill nah kecil jadi matchnya diteroci belum gua nangis levelnya sih jadi itu jadi tugas kita ya cuma mengatur formasi mengatur hero-hero apa saja yang sekiranya dibutuhkan di battle gitu jadi kita sama sekali nggak bisa mengintrovensi apapun selama battle gitu ini juga bisa kita cepetin ini kali satu speednya kita bisa menikah jadi kali dua seperti ini ada juga kali setengah gitu ya menurut gue ini game asik sih buat kalian yang apa sibuk ya buat kalian yang sibuk terus mau nyantai main gamenya nggak perlu mikir berat-berat gitu kan ini bisa jadi alternatif sih resep menyelesaikan chapter kita akan dapat itu nah seperti ini ini ada bintangnya jadi setiap kali kita menyelesaikan chapter ada bintang yang bisa kita dapatkan ini bintang 3 dong gua keren ya gitu jadi kita ada itunya apa misalkan bintang 1 nih clear story kita bintang 1 clear yang kalau misalkan mau bintang 2 kita harus minima berapa maksimal berapa orang di kita yang ko kayaknya 2 atau berapa gitu seingat gua lalu turn ini berapa turn yang kita butuhkan untuk menyelesaikan chapter ini jadi kalau misalkan kalian disini harusnya maksimal 5 turn tapi kalian cuma 6 turn jadi kalian cuma tempat bintang 2 gitu itu ya itu sekilas petelnya sih yang menurut gua asik ya jadi nggak usah ya maksudnya nggak terlalu apa ya sepaneng ya kalau bahasa akhirnya oke ini dan mau masih banyak juga sih dari 36 ya iya 30 oh ada 42 juga 45 48 sempat ini banyak sih sebenarnya storynya panjang ini jadi ya oke menurut gua gitu terus tadi gua ini kan gua baru download lagi dan baru masuk lagi baru main lagi otomatis gua dapat hadiah-hadiah returning player ya kan bisa ada tuh hadiah-hadiah returning player nah gua tadi dapetin beberapa kristal nih kristal diamond ya sebelah kanan atas kalau ada gold juga dapet gua gold sampai ada energi ini yang kayak bentuk tapak kuda itu energi yang kita butuhkan untuk melakukan apa namanya chapter battle gitu ini ada 2053 sedangkan sekali battle aja cuma butuh 4 wow ini berapa hari harus gua habisin jadi gitu lalu kita juga bisa mengupgrade hero-hero kita kita ambil contoh ini ya si share nah kita bisa naikin level ya jadi ada statnya tuh intinya ada ini attack halt defense ini critical chance critical damage sama speed ya nah kita bisa naikin level level up nah level up disini kita memakai ini ya namanya jelly kita bisa masukin pakai jelly tuh kan dia naik level jadi 66 atau kita juga bisa mainin eh masukin pakai hero-hero nah hero-hero bintang 2 atau 3 tapi saran gua sih bintang 2 ada gak sih bintang 2 seinget gue tuh ada deh apa enggak apa enggak ada ya atau hero-hero yang kayak gini lah yang iya yang bukan masuk karakter-karakter gitu enggak saya enakan pakai jelly karena dia lebih banyak ya gitu coba ya coba ya coba deh ya satu ya yang bintang 3 mungkin ya Kak enggak naik level oke ini ya butuh gold untuk naikin level oke jadi gitu oke lalu disini juga ada skill nah kita juga bisa nge level up skill namun ini kita pakai kayak semacam barangnya gitu ya ada barangnya lagi memang cuman gua enggak ada ya ini gua iya gua enggak ada ini atau mungkin pakai hero dupe nya mungkin gua juga belum itu sih oke terus ini ada companion gua belum mendapat ini ada run ya ini ada run yang bisa ngekatin stats ya ini juga soul gear soul gear gua belum ada soul gear nya ini ini ya karena gua udah setahun enggak main ini lalu nih oh iya dia ada juga kostum ini ada kostum ya ini pumpkin bitch ini kostumnya kita pakai nah ini kalau kita udah awaken kita akan mendapatkan kostum baru ya ini kostumnya kayak gini gitu nah ini untuk ranknya ini kan gini bintang 5 ya kita bisa naikin sampai masih mau bintang 6 ya tapi harus kita maksimal level dulu baru kita bisa naikkan lalu setelah rank 6 kita bisa naikkan menjadi oh kita bisa awaken awaken dia dengan bahan-bahan ya ini bahan-bahannya gitu oke nah ini yang unik di game ini adalah setiap karakter itu bisa mempunyai side effect jadi apabila satu party kalian mempunyai ini si seir lalu ada diomaron lalu juga ada battery nah kalian bisa mendapatkan side effect berupa ini nih gak bisa pencet nih hp increase for machinery speed side effect jadi dia hp nya akan meningkat dan ini lumayan banget sih menurut gua meningkat 30% gitu dan kalau cuma dua misalkan cuma si share sama si tongkorak ini ya si deomaron hp kalian cuma nambah 10% gitu ini setiap apa namanya karakter punya seperti ini ini anubis gua juga sama ya ini ini ada ini temennya ini josep sama si elia ya 64 gitu ini sama semua ya ada awaken awaken sebagainya ini oke ya ini sama juga ada sama juga ini varian sama juga ya naik hp nya 30% dan itu lumayan lumayan banget sih menurut gua terus kalau kalian mau misalkan bingung ini hero bagus atau enggak kalian bisa lihat di review nah ini kalian baca-baca jadi review nya bagus atau enggak ya gitu oke nah ini dia eh apa namanya kelas-kelasnya dia sebenarnya ada 1 2 3 4 eh 4 ya bener yang pertama ada defender defender tuh yang bisa gua tau di depan ya karena dia paling tinggi hp nya atau defense nya karena mesti eh kebanyakan yang paling serang itu adalah yang tempatnya paling depan makanya gua tau defender biar gak cepet mati nah ini warrior yang tugasnya untuk ngasih damage ya gitu gitu walaupun ada beberapa warrior disini yang memiliki defense yang lumayan juga gitu jadi bisa kalian padukan bisa kalian tau depan juga lu ada magician yang serangannya tuh aoe gitu tuh oh ini ada dupe ini tuh gua ada dupe nah kalau kalian punya dupe kayak ini doter logic gua ada dupe ya ini doter logic gua dupe kita bisa skill up nah skill up dengan eh dupe kalian kayak gini gitu bisa di upgrade tuh gitu gitu oke lalu next class selanjutnya yaitu ada supporter yang tugasnya bisa ngeheal ataupun ngasih buff temen kita ya gitu oke kayak gitu paling untuk eh mercenary kau sini namanya mercenary ya karakternya lalu lalu nah ini ini kalian ada challenge nya tuh disini challenge kalian bisa mendapatkan rune dari sini rune temple atau kristal ini di crystal cave ini ya crystal cave yang tuganya untuk eh naikin rank kayaknya kalau salah ya gitu lalu ini ada event dungeon ini nggak ada event man kebetulan gua login sekarang nggak ada event gitu ini ada case evil castle evil castle ini sistemnya kayak tower ya semakin jadi kalian per lantai kalian menghadapi satu musuh ya itu boss nah semakin ke atas semakin susah semakin gede juga eh hadiahnya gitu ini ya dia paling ini level 50 ya level 50 tuh ada ini nih ada eh ancient coin ada si jelly gitu lalu ada juga eh world boss disini oke lalu juga ada cooperate ini cooperate tuh kayak baru dulu tuh nggak ada cooperate oke ini red sama temen kayaknya sama orang lain ya ini campaign yang tadi oke nah disini ini kan ada karakter cewek gue ya cewek gue ini kan ada karakter cewek ya ini bisa kalian eh lihat ganti ilustrasinya ini ya ini ada banyak bisa kalian ganti ganti misalkan gue mau ganti si dokter atau si eon rang bisa oke seperti itu bisa kalian tekan ada ada apa suaranya ya ini pelit banget sih ini ngomongnya ya coba-coba yang agak itu lagi lah nah ini kayak gitu oke nah udah replay the back ya back sama kayak tadi ini ada sistem sleep juga tuh kalian kalau mau sleep seperti ini ya jadi kayak gini kalau kalian capek kalian tinggal sleep aja lumayan hemat baterai gitu lalu disini juga ada mission nah ini ada daily mission yang bisa kalian dapatkan energy kenapa lagi kristal ya ini ya tuh banyak sih ada achievement ada daily mission juga ya kalau collect semuanya kalian bisa dapatkan ini premium scroll nah buat apa sih scrollnya dan kayak gimana sih gacanya kita lihat di ee shop di shop nah ini shopnya kita recreate nah ini dia gacanya ya summon ya ini ada banyak banget sih ini yang pertama ini normal normal kalian bisa dapatkan hero-hero bintang 1 sampai bintang 3 yang bisa yang biasanya kalian gunakan untuk menekin level karakter kalau kepepet gitu oke lalu ini ada class scroll class ini digunakan kalau kalian mencari satu class tertentu misalkan kalian mau nyari role magician kalian kurang magician nih kurang magi ya kalian rekrut aja dari sini tapi butuh scroll magi yang war ungu nih loh nah kayak gitu tapi sayangnya gua kosong semua gitu kalau butuh warrior ya kalian tinggal pilih scroll warrior ntar otop pasti dapet warrior gak mungkin dapet di lain itu cuman yaitu bintangnya bintang 3 sampai bintang 5 gitu untuk scroll friendship ya bintang 2 sampai bintang 4 ada juga bintang 1 sampai bintang 3 ini ya gitu ini untuk millage millage ini kalian dapatkan setiap kalian summon ya kalian kumpulkan koin-koinnya koin millage nya lalu setelah 4.000 entah 1.000 atau 4.000 atau 100 kalian bisa summon disini gitu ini ada yang rekrut 1 kali bayar 4.000 millage tapi garanti bintang 5 oh iya disini pentingnya adalah bintang 5 gitu ini adalah scroll legend ya ini legend ada orang-orang ini gua lupa nih dimana liat probabilitasnya apa enggak ada ya ya ini ada juga ancient scroll ya 1500 ada juga nih legend scroll 1 kalau mau 10 kali itu langsung bisa 10 atau bisa kalian bisa summon menggunakan kristal kalian gitu ini juga ada event nih kayaknya new chance up red api baru ini siapa gua nggak beritahu Catherine Isabelle Michelle Chloe nah disini enaknya kalau yang ini dia adalah garanti setiap 80 kali attempts jadi karena setelah 80 kali percobaan nggak summon di 81 summon nya kalian akan mendapatkan bintang 5 gitu berarti metekin Catherine ya lalu lalu disini ini sama ya makanya bisa kristal bisa juga scroll scrollnya scroll yang emas ya ini juga ada free chance jadi setiap sehari sekali kalian bisa gacha free summon free disini ini juga ada yang kalian bisa atur sendiri eh rate up nya disini tuh sampai kalian misalkan mau kalian rate up si siapa ya tadi gua kan nyari si man tengkorak nah tengkorak ya ini ya bisa kalian di tuner dia otomatis dia rate up nya adalah tengkorak kayak gitu nah kan gitu terus kak kalau misalkan mau gacha apa langsung pakai kristal aja atau kalau mau beli scroll dari mana kalau kalian mau beli scroll kalian bisa beli scroll disini kebetulan disini di normal shop ya ini kalian eh kok disini sih sorry sorry salah salah diamond shop diamond shop nah kalian disini bisa nih legend scroll package kalian bisa mendapatkan 10 kali scroll eh 10 scroll tambah 300 ribu gold dengan hanya bayar 600 diamond kalau yang biasanya kan 900 dan itu gak di include 300 gold 3000 gold jadi kalian bisa untung sekitar 300 sih gitu ini juga kalau mau beli crystal buat awake buat naikin range nya hero kalian bisa disini itu ya tadi gua udah beli ini sih 1 buat kita gacha oke eh coba langsung kita gacha aja ya ini yang normal kita coba normal dulu yang 10 kali aja langsung lah ya oke oke ini ya biasanya dapet apakah kita ya kayak gitu ntar ada kalau bintang 4 atau bintang 5 ada lagi ini kan 1 1 sinar doang ya di pintunya semoga ada ya 2 3 sinar lah kok sama semua oke ini ini adalah yang gue dapetin ya bintang 1 1 1 1 1 1 semua gitu wow sial gue kayak hari ini nih oke kayak gitu ini karena class kita gak punya scroll kita skip aja ya ya friendship juga gue scrollnya cuma dikit ini milih juga ya kita coba ini ya tapi bintang 3 gak worth it menurut gue sih menunggu seribu menunggu seribu sekalian ya ini legend nah ini kita akan summon legend ya hmm langsung 10 aja kali ya oke kita ada kemungkinan untuk merekuit si lucius levia valve as mode ini ya yang di rate up legendernya oke tuh bintang 3 jadi otomatis kita dapet bintang 3 kalau 3 bintang oke sinar oh ada 4 sinarnya ya ini 4 sinarnya berarti kita kemungkinan dapet bintang 4 kita lihat oke oke dapet scroll oke bintang 3 lagi velona gua ngerapet bintang 5 gitu sih seriusan gua baru balik loh ini loh oke bintang 4 britain baru kayaknya nih gua gak punya britain oke daniel bintang 3 bintang 3 bintang 3 lagi oke velona lagi bintang 3 lagi daniel lagi oke oke bintang 4 oke bintang 4 leah oke oke jadi itu gaca legend dari gua tiga tiga bintang 4 tiga bintang 4 tiga bintang 3 oke tiga bintang 5 oke sekarang kita coba yang ini ya ada banner ini kita coba aja free chance sekali oke bintang 3 alright selesai nah sekarang kalau yang ini kita coba yang 10 kali dengan scroll ini ya scroll emas tiara tiara bintang 3 bintang 3 lagi cordelia bintang 3 lagi apa nih apa nih yon wool oke bintang 3 terus ya Cynthia masih bintang 3 temen-temen oke kemana kan bintang 5 gua hari ini oke oke serisan ini gak ada bintang 4 bahkan oke oke gak ada bintang 4 oke oke jadi mungkin sampai sini aja videonya silahkan download jika kalian kalian tertarik dengan game ini kalian coba sendiri kalian mainkan sendiri karena ini game yang cocok buat kalian yang memang mencari game-game yang nyantai gak terlalu berat gitu oke terima kasih udah nonton semuanya sekian thank you bye bye